Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Di dalam pertemuan hari ini Pembahasannya adalah tentang interaksi antar negara-negara ASEAN Cakupan materinya adalah pengertian kerjasama Faktor pendorong Penghambat kerjasama Dan bentuk-bentuk kerjasama Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran di pertemuan hari ini Ada empat Yang pertama adalah menjelaskan Pengertian kerjasama Menjelaskan faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN Menjelaskan faktor penghambat terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN Di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan, budaya, dan pendidikan Pengertian kerjasama Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang Baik itu lembaga pemerintah dan sebagainya Untuk mencapai tujuan bersama Kalau di sini berarti kerjasama antar negara-negara ASEAN Apa saja faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN 1. Faktor pendorong kerjasama Persamaan sumber daya alam Adanya persamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama dengan membentuk organisasi OPEC Atau Organization of Problem Exporting Continence Faktor kedua dari kerjasama adalah perbedaan sumber daya alam Adanya perbedaan sumber daya alam di setiap negara Akan mendorong terjadinya kerjasama untuk memenuhi kebutuhan setiap rakyat di negaranya Contohnya, Indonesia mengimpor beras dari Thailand Atau Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura Jadi, ada pemenuhan kerjasama ya Dari sumber daya Misalkan di Indonesia itu membutuhkan beras Berarti mengimpor dari Thailand Begitupun Singapura memerlukan pertanian dari Indonesia Faktor pendorong yang ketiga adalah Adanya persamaan letak geografis Karena persamaan letak geografis Beberapa negara di suatu kawasan umumnya Mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara Contohnya, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara Membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN Apa saja faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara ASEAN? Faktor perhambat kerjasama yang pertama adalah perbedaan ideologi Perbedaan ideologi dapat menghambat kerjasama antar negara ASEAN Namun, faktor saat ini hampir tidak ada negara yang menutupi diri dari kerjasama antar negara ASEAN Faktor penghambat yang kedua Konflik dan peperangan Kondisi politik dan keamanan suatu negara tidaklah sama Adanya yang stabil Konfliknya stabil tetapi ada yang sedang goyah Akibat konflik di dalam negeri Atau peperangan kondisi ini akan menghambat kerjasama antar negara ASEAN Faktor penghambat kerjasama yang ketiga Kebijakan protektif Suatu negara dapat menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri Dan meningkatkan daya saing misalnya Tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri Jadi misalkan kalau kita mengimpor beras Padi Gula dari negara lain Itu bisa mengakibatkan Harga pertanian di dalam negeri akan merosot Akan jauh lebih murah Akibatnya para pertani akan mengalami Kesusahan untuk menjual hasil pertaniannya Faktor penghambat kerjasama yang keempat Perbedaan kepentingan setiap negara Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia Akan tetapi kerjasama antar negara Tiap-tiap negara memiliki pentingnya perbedaan Perbedaan ini akan menghambat kerjasama yang harmonis Apa saja bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN Di sini kita akan menelah bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN Yang pertama Kerjasama di bidang ekonomi Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara Untuk terus mengelola negaranya Salah satunya Pemusatan promosi ASEAN Penyimpanan ketersediaan pangan Meningkatkan proyek industri Pembentukan kawasan perdagangan negara bebas ASEAN atau AFTA Membentuk kooperasi yang diberi nama ASEAN Conference Organization APTA sendiri Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi Yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN Untuk secara bebas masuk ke negara lain Untuk bergabung dalam ASEAN Dalam hal ini warga negara tersebut dapat melakukan persaingan Dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga Dalam secara bebas Dapat mencari pekerjaan Jadi satu warga negara asing bisa ikut bekerja di negara lainnya Yang masuk ke dalam anggota ASEAN Bentuk kerjasama di bidang sosial Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN Dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajumukan bersama Bidang pembangunan sosial Dengan menekankan kerjasama golongan pendapatan rendah Peluasan kesempatan kerja Serta pembayaran upah yang wajar Membantu kepala kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk Dengan bekerjasama dengan badan internasional yang bersangkutan Mengembangkan sumber daya manusia Meningkatkan kesejahteraan program peningkatan kesehatan Makanan dan obat-obatan Salah satunya disini ada AMMDM Atau pertemuan tingkat menteri ASEAN Tentang masalah narkoba Dibentuk sejak tahun 2015 Pertemuan ini diadakan setiap 2 tahun sekali Fokusnya terhadap masalah kegiatan obat-obatan telarang Nah ini salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial Berikutnya kerjasama di bidang politik dan keamanan Kerjasama politik ditujukan untuk menciptakan keamanan Stabilitas dan perdamaian antar negara ASEAN ADMM adalah pertemuan para menteri pertahanan dari negara-negara anggota ASEAN Delegasi duta dan konsultan Perjanjian ekstradisi Perjanjian kawasan bebas nuklir Perjanjian kawasan harmonis Atau bebas, damai, dan netral ADMM adalah pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara Yang dilakukan oleh menteri keamanan setiap periode tertentu Untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik Sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN Berikutnya kerjasama di bidang budaya Kerjasama ASEAN di bidang budaya ditangani oleh 2 komite Tetap yaitu komite kebudayaan dan penerangan Salah satu contohnya Pertukaran acara radio dan televisi antar negara-negara ASEAN Penyelenggaraan festival film ASEAN Pendanda tanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN Atau disebut ASEAN Tour Agreement atau ATA Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA GAME SEA GAME Pelombaan olahraga itu Salah satu kerjasama di bidang budaya Pesta olahraga Asia Tenggara Atau bisa disingkat SEA GAME adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun Dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara Bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia Yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya Dengan adanya pendidikan yang baik Tentu akan mencetak generasi penerus yang berkualitas baik Untuk memperbagi sistem suatu negara ACT adalah perkumpulan organisasi guru kawasan Asia Tenggara Penawaran beasiswa pendidikan Pertukaran pelajar antar negara ASEAN Untuk memperoleh kelamaan atau pengalaman Berserta ilmu pengetahuan yang diperoleh dari negara lain Jadi kalian bisa mengajukan beasiswa Untuk mendapatkan pendidikan dari negara lain Misalkan kalian ada keinginan untuk meneruskan kuliah di negara lain S1, S2 Itu bisa diajukan ke ACT Salah satu contohnya disini ACT adalah perkumpulan organisasi guru kawasan Asia Tenggara Berdirinya ACT dipropori atau diprakasai Indonesia di tahun 1978 Melalui organisasi guru PGRI Pada masa kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI Basyuni Surya Harja Berarti sudah lama ya Seperti itu Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan Sekian dari bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.